Halo bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 Kali ini kita akan belajar tentang puisi Bersama saya Pak Pram Puisi adalah karya sastra yang mementingkan keinginan kata dan bahasa Hal itu karena puisi biasanya berisi curahan hati penulisnya Penyairnya atas sesuatu atau beristirahat yang dilihat dan dialaminya Kata-kata yang dipergunakan dalam puisi adalah kata-kata yang singkat dan penuh makna Majas Tidak jarang penulis puisi atau penyair menggunakan majas dalam mengungkapkan perasaannya Majas adalah gaya bahasa Yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kiasan Makna yang tidak sebenarnya Majas dipergunakan penulis untuk buat tujuan Tujuan keindahan Dan tujuan untuk membuat pembaca atau mendengar mendapat efek emosional tertentu dari gaya bahasa tersebut Biasanya majas bermakna tidak sebenarnya Bermakna kias atau bermakna konotasi Contoh majas dalam puisi Ada banyak majas dipergunakan dalam puisi Kita akan melihat beberapa diantaranya saja yaitu Majas personifikasi, majas metafora, dan majas siperbola Majas personifikasi adalah gaya bahasa membuat seolah-olah benda tak bernyawa memiliki sifat Dapat bergerak atau bersikap seperti manusia Contoh Cahaya mentari pagi membelai wajahku Harapnya menepis dingin yang seling tibu Dimana letak majas personifikasi? Ya, majas personifikasi terdapat pada kata membelai dan menepis Membelai dan menepis adalah aktivitas manusia yang dilakukan dengan menggunakan tangan Tapi, aktivitas ini dipakai untuk aktivitas seolah-olah cahaya matahari dapat membelai Dan seolah-olah hangatnya cahaya matahari bisa menepis dingin yang seling tibu Ini adalah majas personifikasi Majas metafora adalah gaya bahasa membandingkan secara langsung suatu obyek dengan obyek lain Kata atau kelompok kata yang digunakan bukan dalam arti yang sebenarnya Melainkan sebagai kisah yang menyatakan persamaan atau perbandingan Majas metafora membandingkan dua obyek dengan ungkapan Sang raja siang sudah muncul di buku timur Bangunlah wahai belahan jiwaku Sambut hari baru dengan penuh sukacita Buatlah mimpi-mimpi menjadi nyata Dalam satu baik tunisi ini Majas metafora terdapat pada baris pertama Sang raja siang yang menunjuk pada matahari Kemudian pada baris yang kedua Belahan jiwaku itu membandingkan dengan sosok orang yang penting yang disayangi Lalu kata mimpi-mimpi itu mau mengandungkan dengan cita-cita harapan Majas metafora adalah gaya bahasa perbentangan yang membandingkan secara berlebihan dari kenyataan yang sebenarnya Contoh Ibu Takkan kubiarkan Tetes air matamu membancil ibu Takkan kubiarkan duka bentuk idahnya pelangi di matamu Dari satu baik fungsi ini Ada lima baris Majas metafora terdapat pada baris ketiga dan baris kelima Tetes air mata membanjiri bumi itu adalah sesuatu yang berlebihan Tidak mungkin tetes air mata bisa membuat banjir Tapi dalam fungsi menggunakan majasi perbola Itu boleh saja Menutupi indahnya pelangi di matamu Ada pelangi di dalam mata itu juga sesuatu yang berlebihan Nah inilah contoh dari majasi perbola Puisi ditulis dalam baris-baris yang membentuk baik-baik puisi Ada puisi yang sepanjang satu baik saja bisa berisi empat baris atau ada yang hanya tiga baris Ada puisi yang dua baik Ada puisi yang tiga baik atau lebih dari itu Lima Puisi biasanya memiliki pola bunyi akhir Atau lima yang memberikan keindahan saat dibacakan Lima adalah pola bunyi akhir dalam puisi Ada beberapa lima yang sering dipergunakan penulis puisi atau penyair Yang pertama pola lima Bunyi akhir pada setiap baris sama di sebuah baik Ini ada satu baik puisi Bunyi akhirnya sama A semua Arti itu lembira tiada terkira Disayang ayah dan bunda karena tak pernah manja Dan selalu ternasihatnya Perhatikan di akhir Berbunyi A A, A, A Karena ini disebut berpola lima A, A, A Begitu juga Yang bunyi akhirnya U, U, U Tetap disebut berpola lima A, A, A Bukan berbunyi ya Bersama juga dengan bunyi akhirnya I, semua itu juga tetap Disebut berpola lima A, 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 A Karena bunyi akhirnya sama di satu baik Luar biasa saja saya Merawat dan bermimpiku Menyayangiku sepanjang waktu Entah bagaimana ku balas kasihmu Ini pola lima A, 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 A Sekarang pola lima A, A, B, B Bunyi akhir pada bagi pertama Sama dengan bagi kedua Bagi ketiga Sama dengan bagi ketempat Lihat disini Merkah Indah Ini sama ya A, A Hijau Galau Ini juga sama Baris ketiga dan keempat Jadi Baris pertama dan kedua Sama Baris ketiga dan keempat Sama Maka pola lima A, A, B, B Mentari Tersenyum merkah Tampilkan wajah Pertiwinan Indah Sinari Hamparan Permadhan Hijau Sikirkan Segala gudah Dan keempat Baris pertama A Baris kedua Juga A Baris ketiga Au Baris keempat Juga Au Ini pola lima A, A, B, B Satu lagi Pola lima A, B, A, B Bunyi akhir pada Baris pertama Sama dengan baris ketiga Baris kedua Sama dengan baris keempat Indah Lihat Kebunyi Ibu Semar Dikati Kupu Kupu Buat hati Bahagia Yang menatap Baris pertama U Baris ketiga U Baris kedua A Baris keempat Juga A Ini menunjukkan Pola lima A, B, A, B, A, B Pola lima A, B, A, B Ini biasanya Juga diperlukan Dalam pantun Di Indonesia Ada beberapa jenis Pusilama Seperti Sya, I, Pantun, Gul, Dam, Sel, Loka, Mantra, Dan sebagainya Berikut Ciri-ciri Pusilama Indonesia Perengarangnya Tidak diketahui Yaitu bersifat anonim Terikat pada aturan Jumlah baris Selima dan irama Jumlah subkata Dalam tiap baris Ditentukan Jumlah kata Dalam tiap baris Harus sesuai Jumlah baris Dalam tiap baris Juga harus Sesuai aturannya Berserjakan Lima Harus terpah Dan irama Saat dibacakan Juga ada ketentuannya Pusilama Merupakan Kesusahatan Lisan Disampaikan Dari mulut Pemulut Dan diteruskan Ke generasi Berikutnya Juga secara Lisan Belum Tertulis Gaya bahasanya Tetap Statis Isinya Istana Sentris Dan Sekarang kita lihat Ciri-ciri Puisi baru Puisi baru Di Indonesia Ciri-cirinya Nama pengarangnya Diketahui Tidak terikat Pada aturan Jumlah baris Selima dan Irama Hanya Disesuaikan Saja Dengan Kreativitas Penulisnya Atau Penyairnya Puisi baru Indonesia Berkembang Secara Lisan Dan Tertulis Gaya Bahasanya Diklis Berubah Dan Isinya Tertang Kehidupan Sari Mempunyai Mempunyai Persajakan Pola Lima Yang Teratur Pengaturan Penataan Bentuk Tulisan Merupakan Kebebasan Dari Kreativitas Penulisnya Serta Tiap-tiap Barisnya Terdiri atas Sebuah Gatra Kesatuan Magna Amanat Puisi Amanat Perupakan Pesan Atau Nasihat Yang Ditangkap Pembaca Atau Pendengar Setelah Membaca Atau Mendengar Pembacaan Puisi Amanat Dirumuskan Sendiri Oleh Pembaca Atau Pendengar Maka Sikap Dan Pengalaman Pembaca Sangat Berpengalaman Terhadap Amanat Puisi Dalam Puisi Amanat Atau Isi Pesan Moral Kebanyakan Bersifat Subjektif Tergantung Dari Tafsiran Pembaca Pesan Moral Yang Paling Tepat Berasal Dari Penyakir Atau Pembaca Puisi Karena Lebih Tau Mengenai Pesan Yang Ingin Disampaikan Kepada Pembaca Atau Pendengar Amanat Terpesan Dalam Puisi Biasanya Tersirat Tidak Terkul Bagaimana Cara Menemukannya Ada Beberapa Hal Yang Harus Dapat Menemukan Amanat Dalam Puisi Yang Pertama Kita Membaca Puisi Dengan Memperhatikan Jeddah Dan Intonasi Yang Tepat Untuk Dapat Menemukan Isi Puisi Kemudian Kita Harus Temukan Tema Puisi Lalu Cerati Ketika Ketika Penulis Dalam Puisinya Apakah Bermakna Rugas Sebenarnya Atau Bermakna Ketika Kiasa Kemudian Bersikap Objektif Artinya Menafsirkan Isi Puisi Dan Menempatkan Diri Dalam Sudut Kanda Penulis Kita Lihat Contoh Dalam Puisi Doa Kepada Pengeluk Teguh Ini Adalah Karya Hayr Anwar Kita Bacakan Dulu Doa Kepada Pengeluk Teguh Karya Hayr Anwar Tuhanku Dalam Termal Aku Masih Menyai Memang Biar Susah Mila Kau Penuh Seru Jahyamu Panas Suci Hingga Kelimu Di Kelam Suci Tuhan Aku Yang Bentuk Remuk Tuhan Aku Mengembara Hingga Asing Tuhanku Di Pintu Aku Mengetuk Aku Tidak Bisa Berpaling Isi Isi Puisi Doa Karya Hid Anwar Yang Ditulis Dalam 1943 Ini Adalah Tentang Seseorang Yang Sedang Mengalami Susahan Yang Sangat Mendalam Dan Dia Merasa Jauh Dengan Tuhan Coba Perhatikan Baris Yang Dicetak Kebal Aku Hilang Bentuk Keremuk Menunjukkan Kesulitan Susahan Yang Mendalami Yang Dia Alami Karena Jauh Dari Tuhan Ia Memohon Belaskan Tuhan Untuk Pemampunan Dosanya Dan Membebaskannya Dari Segala Berlipat Di Pintu Aku Mengetuk Aku Tidak Bisa Berpaling Nah Itu Ditunjukkan Dalam Baris Terakhir Tema Puisi Ini Adalah Tentangan Ketuhan Alamat Yang Pertanggu Dalam Puisi Doa Ini Kita Harus Selalu Mertakwa Dan Patuh Kepada Tuhan Yang Maisa Kita Harus Tertara Mengingat Tuhan Dalam Setiap Keadaan Suka Atau Duka Sedih Atau Senang Susah Atau Gembira Selalu Ingat Kepada Tuhan Kemudian Menjalankan Itu Dengan Berdoa Dan Biat Berusaha Bila Berusaha Segeralah Bertobat Dan Kembali Ke Dijauan Tuhan Membaca Puisi Berdeklamasi Dengan Membaca Puisi Kari Sendiri Atau Kari Berlain Berarti Kita Berusaha Menyampaikan Kapan Perasaan Kita Atau Kapan Perasaan Penyakit Penulis Puisi Secara Halisan Kepada Para Penonton Pendengar Agar Isi Puisi Dan Pesan Yang Terkandung Di Dalamnya Dapat Ditangkap Oleh Penonton Pendengar Maka Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Perhatikan Di Antaranya Sebelum Membaca Puisi Kita Harus Bisa Menafsirkan Isi Puisi Perasaan Apa Yang Ini Diungkapkan Penulis Cermati Setiap Kata Yang Ada Dalam Puisi Lalu Tentukan Dan Perhatikan Pemenggalan Kata Terlalu Jeda Dalam Membaca Puisi Bacakan Puisi Dengan Pelafalan Yang Jelas Bacakan Puisi Dengan Intulasi Yang Tepat Dan Dinamis Lalu Perhatikan Hirama Dalam Membaca Puisi Dan Yang Penting Sampaikan Puisi Dengan Ekspresi Milik Wajah Dan Gerak Tubuh Yang Sesuai Dengan Isi Puisi Akan Lebih Tak Menyentuh Jika Melibatkan Emosi Atau Perasaan Saat Membacanya Mudah Terima kasih Sebenarnya Sampai jumpa Kembali Dan Salam Sehat Selalu